Halo semuanya, selamat datang di After School Cafe. Saya Clis dan Janice di servis Anda. Halo teman-teman, seperti yang sudah teman-teman lihat, hari ini episodnya lumayan spesial karena aku tidak sendirian. Jadi hari ini aku ditemani sama Janice. Sebenarnya aku namanya Janice Yavaleza, tapi lebih gampang dipanggil Janice. Ya, jadi dokter Janice ya berarti ya. Ya mungkin teman-teman juga sudah tahu sebenarnya Janice ini pacarku ya. Cuma biar videonya lebih universal aja, hari ini panggilan sayang-sayangannya kita buat next episode aja lah. Oke, ya jadi hari ini aku sama Janice mau ngobrol-ngobrol soal internship. Eh karena dokter Janice barusan aja selesai internship ya. Yeay! Yeay! Ya, kapan tuh dokter Dery selesainya? Baru banget bulan Agustus ini tanggal 10 Agustus 2020. Oke, nah jadi kan kamu selesainya tanggal 10 Agustus ya 2020 kemarin. Nah kamu mulainya dari kapan sih? Mulai internship. Kalau mulai internshipnya itu di bulan Oktober 2019. Jadi sekitar 10 bulan yang lalu. Sebenarnya sih harusnya 12 bulan internshipnya. Cuman karena ada pandemi COVID-19 ini kebijakan komunitas sama kementerian kesehatan jadinya dimajuin jadi 10 bulan. Oh jadi seharusnya 1 tahun ya? Iya. Berarti program internship ini juga terdampak banget ya karena pandemi COVID-19 ini? Iya terdampak banget. Jadi kalau boleh kamu cerita-cerita sebenarnya internship itu apa sih? Apa ini sesuai dengan artinya? Itu tuh magang? Atau gimana sih sebenarnya? Iya. Dokter muda. Kan yang tadinya kita koas. Dokter muda. Kita jadi dokter internship. Diganti statusnya. Ganti status. Tujuannya itu supaya kita menjadi dokter yang mahir dan mandiri sebagai dokter. Jadi istilahnya kita udah bukan asisten lagi lah gitu. Jadi kita udah praktek sendiri. Kita udah dibiarkan, dilepas kita yang menentukan gitu. Kita mau ngapain terhadap pasien. Jadi ya udah jadi dokter beneran lah istilahnya. Berarti ini udah gak kayak jaman koas lagi ya? Jadi kita udah gak terlalu ngekor gitu ya maksudnya? Jadi kita udah lebih independen sebagai dokter ya maksudnya. Iya betul. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan kamu bilang kita ya pasti dokter muda. Cuma kan kita pindah status dari dokter internship ya. Jadi sebenarnya bedanya koas sama internship itu apa aja sih? Yang kamu rasain bener-bener beda gitu. Jadi sebenarnya kalau koas itu kan kita kerjaannya mengikutin dokter konsulen atau dokter spesialis supaya kita belajar dari dokter itu. Dari preseptor kita. Tapi kalau di dokter internship ini kita udah gak ikutin dokter lagi. Tapi kita justru ditempatkan di instalasi gawat dorurat atau IGD. Terus nanti ada yang ruang rawat inap jadi dokter jaga disana. Jadi udah langsung bertemu pasien. Terus kita yang menentukan. Bukan kayak koas lagi. Kalau koas kan kita cuma oh kita tahu nih dokter spesialisnya kasih obatnya ini ini. Tapi kalau sekarang kita yang menentukan kita mau kasih obat apa. Kita mau pasiennya itu dirawat inap atau boleh rawat jalan. Nah tapi berarti kalau misalnya kita ini kan udah kayak karyawan rumah sakit gitu ya maksudnya. Betul betul. Sebenarnya sih ya istilahnya karyawan tapi bukan karyawan tetap lah gitu. Karyawan-karyawan fight time ya. Kalau misalnya tadi kamu bilang kita udah turun sendiri. Kita yang menentukan sendiri pasien ini mau kita apain sih. Nah itu tuh sebenarnya ada gak sih yang bertanggung jawab terhadap kita gitu. Jadi apa kita udah bener-bener dilepas secara ya. Ya memang kita kan dokter baru gitu kalau intensif. Dilepas iya. Cuman masih ada dokter bimbing di rumah sakit yang kita ditepatkan itu. Jadi kita gak usah takut kalau misalkan kita ada pertanyaan. Atau kita bingung kan mungkin dulunya koas kan kita gak terlalu mengerti sistem rumah sakit secara keseluruhan. Terus kadang kita bingung soalnya kan kadang tuh teori sama saat kita di lapangan tuh berbeda gitu. Malah banyak banget bedanya gitu. Tapi kita bisa selalu nanya dokter umum disitu. Ada selalu dokter umum disitu kita bisa nanya. Menurut dokter gimana gitu. Ya jadi kita tetap ada seniornya ya. Betul betul. Ada senior di lapangan dan tetap ada dokter pembimbing. Betul betul. Atau istilahnya apa sih dulu pendamping ya pendamping iship ya. Iya. Pendamping iship lalu ya. Oh jadi kalau intensif itu sebenarnya kita cuma di rumah sakit aja. Apa gimana sih pembagiannya? Jadi selama satu tahun itu tuh kita ngapain aja sih? Jadi sebenarnya selama satu tahun itu dibagi. Jadi ada 8 bulan di rumah sakit. Ada 4 bulan itu di puskesmas. Jadi kalau di rumah sakit itu dibagi lagi. Jadi dokter jaga di IGD, misalnya segawat darurat. Ada yang di bangsal rawat inap. Ada juga yang di poli umum atau poli rawat jalan gitu. Kalau di puskesmas beda-beda lagi. Banyak banget kegiatannya. Jadi ada yang jaga poli umum juga, poli rawat jalan. Ada juga yang di puskesmasnya. Ada juga yang program UKM. UKM itu kegiatan-kegiatan yang di luar puskesmas. Contohnya itu seperti pos Yandu, pos Bindu. Jadi itu misalnya pelainan ke masyarakat langsung lah gitu. Kayak field trip ya berarti ya. Kayak ya kerja sosial lah. Datangin rumah-rumah masyarakat. Terus pemberian vaksin untuk anak-anak. Nah jadi berarti sebenarnya dalam 8 bulan di rumah sakit. Sama 4 bulan di puskesmas itu kegiatannya banyak banget ya. Beradam banget. Sebenarnya kayak gini kan jadinya kita bisa nyobain macam-macam ya. Jadi kita juga ke depannya nanti mungkin lebih tahu. Oh mungkin gue lebih suka di sini atau lebih suka di mana gitu ya. Betul. Nah jadi kalau menurut kamu selama 10 bulan. Kan kamu internship itu kan tadi kan ada di rumah sakit. Ada di puskesmas. Itu rotasi apa yang paling kamu sukain? Sebenarnya semua rotasi ada plus minusnya ya. Kelebihan kekurangan masing-masing ya. Ada kelebihan kekurangan. Sebenarnya kalau di puskesmas itu enak banget. Soalnya jam kerjanya juga lebih pendek ya. Soalnya jam kerjanya kalau di puskesmas itu sekitar jam 12 udah selesai pelayanan. Ya puskesmas itu udah tutup. Kalau rawat jalannya udah gak ada lagi pasien. Terus udah bisa pulang setelah itu. Namun memang kalau di puskesmas itu kasus pasien maksudnya penyakit pasien itu lebih sedikit lah. Karena pasti lebih jarang kasus-kasus gawat darurat. Obat-obatannya juga lebih terbatas gitu. Karena kan fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Tapi kalau di rumah sakit itu kita belajar lebih banyak. Dan terutama saat kita jaga di instalasi gawat darurat atau IGD. Kita itu yang menentukan pasien ini kita mau oh ini perlu dirawat inap nih. Atau oh ini pasiennya boleh rawat jalan minum obat di rumah aja gitu. Jadi melatih decision making kita ya. Gimana cara kita membuat keputusan oh pasien ini habis ini mau diapain gitu ya. Betul. Jadi ya kita sebagai dokter juga jadinya lebih mandiri ya. Betul. Tapi kan kadang-kadang kayak gitu tuh kita mungkin karena masih dokter baru pasti kan ada aja gitu kita bingungnya. Pasti. Itu kamu ada tips gak sih gimana supaya kita bisa ya tetap melakukan yang terbaik gitu dalam kondisi seperti itu. Apa disana ada yang bisa kita tanyain apa gimana? Kalau misalkan kita bingung kita boleh banget nanya ke dokter umum yang lagi jaga bersama-sama kita di satu shift gitu. Jadi biasanya itu saat kita jaga bukan cuma kita dokternya ada dokter umumnya juga. Jadi kita bisa nanya konsultasi menurut beliau bagaimana gitu. Kalau kita ada yang bingung. Jadi kita gak bener-bener dilepas sendiri gitu gak juga ya. Betul. Oke jadi berarti ketemu pasien itu udah jadi kegiatan sehari-harinya dokter internship ya. Ya. Udah kayak seakan-akan kita udah kerja di rumah sakit atau puskesmas itu. Betul. Nah tapi selain pekerjaan kita sebagai dokter internship itu masih ada gak sih tugas-tugas kayak elektrat atau bikin laporan kasus kayak jaman-jaman POAS dulu masih ada gak sih? Ada. Ada. Ya tapi pastinya gak seberat dan gak sebanyak di pasko AS ya gitu. Jadi selama satu tahun itu kita diharapkan untuk bikin lima laporan kasus. Laporan kasus itu ya kita bikin laporan terhadap pasien yang kita ketemu yang mungkin kasusnya penyakitnya unik gitu. Jadi kita belajarin. Nah di lima itu salah satunya kita bikin presentasi. Kita presentasikan ke dokter spesialis dan juga ke teman-teman dokter internshipnya. Iya. Oh jadi dari lima laporan kasus yang di presentasiin cuma satu aja berarti ya? Satu aja. Dan kita berarti punya satu tahun buat ngerjain itu ya? Betul. Berarti gak seberat waktu koas ya teman-teman ya. Dulu waktu koas kita ya satu stasis, satu referat gitu kan. Nah oke jadi berarti selain tugas-tugas kita di rumah sakit kita juga ada tugas yang dibawa pulang gitu ya? Betul. Nah tapi kalau misalnya gini kan berarti hitungannya kita udah kerja ya di rumah sakit ya? Udah. Udah kita udah bekerja. Jadi status kita tuh sebenarnya antara karyawan tapi bukan karyawan juga ya? Iya. Nah tapi berarti kalau misalnya kayak gitu kita sebagai dokter internship tuh dapat bayaran gak sih? Untungnya kita dapat. Yeay. Nah itu berarti perbedaan yang paling utama ya teman-teman ya antara koas sama internship adalah Betul. Betul. Kita kalau internship dapat duit. Betul. 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 Nah tapi berarti kalau misalnya kita sebagai dokter internship yang dibayar tangka kita tuh berapa sih jumlahnya? Boleh tahu gak? Jadi sebenarnya bayaran internship itu disebut sebagai BHD. BHD itu Bantuan Hidup Dasar. Jadi ini perlu digarisbawahi ya teman-teman ini bukan gaji ini BHD. Makanya berarti jumlahnya berapa tuh kita boleh tahu gak sih? Nah jadi kalau untuk jumlahnya sendiri itu Rp3.150.000 ya itu ya di bawah UMR. Ya pantesan makanya namanya bukan gaji ya karena jumlahnya juga di bawah UMR. Betul. Ya lumayan lah buat nambah-nambah. Ya jadi paling enggak apa yang kita kerjakan udah ada apresiasinya ya. Betul. Ya. Nah Jen tadi kan kamu bilang jadi selama kamu internship kamu salah satu ganda terdepan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Nah ada cerita-cerita yang bisa kamu sharingkan ke kita karena mungkin kan gak semua dari teman-teman itu cukup familiar ya dengan apa yang terjadi di lingkungan kesehatan selama pandemi ini. Ya jadi kan waktu itu COVID-19 sampai ke Indonesia melanda apa ya. Mulai-mulai mewabah lah ya di Indonesia. Mulai mewabah di Indonesia sekitar bulan Maret ya. Maret 2020. Jadi saat itu tuh kita istilahnya ya Indonesia belum siap lah untuk menangani COVID-19. Jadi waktu itu aku ingat banget aku itu lagi jaga jadi dokter jaga di IGD. Nah jadi IGD kan yang pertama kali istilahnya screening. Wah ini pasiennya itu sakit apa gitu. Jadi kayak pasien pertama datang lewat IGD dulu gitu ya. Betul. Nah pas ada info-info kalau COVID mulai mewabah mulai jadi pandemi terus datang ke Indonesia. Jadi kita juga harus waspada wah apakah pasien yang kita pegang itu pasien yang terkena COVID gitu. Jadi selalu ada pertanyaan tambahan seperti ada pergi-pergi keluar kota gak atau keluar negeri gitu. Jadi screeningnya juga memasukkan pertanyaan-pertanyaan buat diagnosa COVID gitu ya. Betul. Lalu ya untuk kita sendiri juga kitanya deg-degan dong gitu. Sebagai dokter yang memeriksa pasien. Lalu waktu itu belum ada alat pelindung diri atau APD yang terlalu istilahnya cukup lah untuk terhadap COVID ini. Jadi awalnya itu kita dulu masih pakai jas hujan. Ya mungkin karena persiapannya belum terlalu memadai juga ya. Betul. Jadi awalnya itu kita belum pakai hazmat yang kayak baju astronot yang di TV-TV itu. Yang kayak di Chernobyl kalau teman-teman nonton nah itu kayak gitu tuh. Jadi awalnya itu kita pakai jas hujan. Ya maskernya kita double. Terus istilahnya lebih lengkap dari yang biasanya pakaian yang kita pakai lah gitu. Nah nanti seiring waktu baru tuh ada donasi alat pelindung ini seperti hazmat. Terus ada face shield juga yang sekarang sudah ya istilahnya sudah banyak banget lah dipakai. Bahkan semua orang juga pakai face shield kan. Ya dan sampai ya mungkin karena waktu itu belum terlalu siap juga sampai stop masker, face shield dan APD-APD itu di pusat-pusat perbelanjaan itu pada ngedrop ya pada habis semua ya. Betul. Itu kita ngalamin itu banget tuh. Bahkan sampai rumah sakit aja kehabisan ya waktu itu ya. Jadi waktu aku shift itu kita tuh udah dijatahin. Pokoknya satu orang satu gak boleh lebih gitu. Sampai dijatahin loh. Karena emang stoknya terbatas dan ya kita harus mempergunakannya ya sebisa mungkin lah gitu. Ya se-efisien mungkin. Ya betul. Pengalaman banget sih pakai hazmat itu panas. Ya pakai hazmat itu kan kayak baju astronot gitu ya pakai dari bawah. Jadi selama kita jaga ya itu kurang lebih 6 sampai 8 jam gitu ya kita gak minum. Karena susah kita pakai maskernya double terus ya mau pipis juga susah gitu. Dia bentuknya kayak jumpsuit gitu ya soalnya ya langsung dari atas sampai bawah jadi satu gitu kan. Iya. Terus pakai maskernya juga berapa lapis. Belum sarung tangan. Belum face shield, goggle juga kan. Ya itu aku bersyukur aku bukan tipe orang yang gampang berkeringat. Karena itu panas sekali dan temen aku ada yang keringetannya itu banyak banget sampai ngecap. Apa sih. Ya tapi kalau misalnya selama kamu jaga ini pernah gak sih ketemu pasien yang bener-bener pasien Covid gitu tuh ada gak? Ada pasti. Jadi memang bukan cuma 1-2 kali apalagi sekarang jumlah kasus baru juga udah banyak banget. Jadi memang seiring waktu itu semakin sering sih ketemu pasien yang memang pasien Covid gitu. Nah jadi ini juga info buat teman-teman kalau pandemi Covid-19 itu memang sesuatu yang nyata dan terjadi di sekeliling kita ya. Jadi kita tetap harus aware dan waspada banget dengan keadaan ini. Kita jangan ignorance lah ya istilahnya. Jangan gak peduli kita tetap melakukan aktivitas di luar untuk hal-hal yang gak perlu. Jadi aja kita sama-sama melakukan yang terbaik supaya pandemi Covid-19 ini cepat berakhir ya. Nah oke jadi selama kamu 10 bulan internship itu menurut kamu internship itu bermanfaat gak? Worth it gak kamu menjalani 10 bulan internship itu? Hmm jadi sebenarnya pas sebelum aku masuk internship aku sebenarnya lumayan gimana ya rasanya Aduh buat apa sih internship udah 6 tahun kuliah ke dokteran terus tambah lagi 1 tahun internship kapan lulusnya gitu. Nah tapi ternyata setelah aku jalani internship sebenarnya perlu internship dan worth it sih. Soalnya yang tadinya kita itu gak punya pengalaman, pengalaman istilahnya langsung ke pasien, pengalaman di lapangan. Kita jadi sebagai dokter internship kita jadi lebih mandiri, jadi kita mandiri dalam menentukan istilahnya ya decision making lah gitu. Membuat keputusan ya. Betul membuat keputusan terus kita juga lebih mahir karena lebih banyak pengalaman udah ketemu berbagai pasien dengan berbagai penyakit dengan juga berbagai macam keruhan dan latar belakang. Ya jadi tujuan utama dari internship yaitu untuk memahirkan dan memandirkan kita itu benar-benar tercapai lah ya dengan program ini. Betul, betul. Nah jadi sebagai penutup Nia dari Denys ada gak sih saran-saran buat teman-teman yang mungkin baru mau menempuh tahap internship ini atau teman-teman yang baru masuk ETA? Jadi sebenernya saran aku kalau untuk internship sendiri itu jalanin aja. Soalnya ternyata ya tidak seburung yang dibayangkan lah gitu. Justru malah banyak manfaatnya kita juga jadi dapat pengalaman, kita juga jadi lebih mahir, lebih jago jadi dokter, jadi dokter beneran gitu loh. Apalagi untuk kalian yang mau praktek sebagai dokter, praktek istilahnya ya praktek dari dokter umum atau melanjutkan ke spesialis harus melalui ini untuk mendapat surat tanda registrasi dokter atau STR. Nah dengan adanya STR ini baru kita bisa ngajuin untuk surat izin praktek nantinya gitu. Jadi memang sebenernya kalau buat kita praktek sebagai dokter secara legal kita memang harus melewati tahap internship ini ya. Betul. Dan ya emang bener sih, it's not that bad kok. Iya. Nah oke jadi sekian dulu untuk video hari ini sama dokter Jenis. Terima kasih dokter Jenis sudah temenin kita di episode hari ini. Terima kasih. Ya. Jadi mudah-mudahan video hari ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Kalau teman-teman suka boleh tolong like, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. Oke, as always, stay bright and coffee tea.